Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim ketemu lagi di channel saya di e-karen Oke kawan-kawan ini saya berada di jalur Bromo ya ini adalah jalur Bromo ini ini saya berada di daerah Sukapura atau juga disebut like membaca ya Sukapura jadi dari sini saya mau menunjukkan bagaimana situasi dan kondisinya jalur ya jalur menuju ke Bromo via Tongas atau Exitol Tongas bagaimana keadaannya saat ini di tahun 2022 kawan-kawan nah ini di daerah Sukapura jadi di daerah Sukapura ini ini adalah tempat pemberhentian bis-bis ya bis-bis besar di situ terakhir ya soalnya kalau naik terus tidak bisa untuk bis-bis besarnya jadi tempat pemberhentian yang paling dekat ya ini penginapan dan banyak sekali penyawaan jeepnya sebenarnya di bawah di daerah Tongas ataupun di daerah Probolega itu pun banyak ya tinggal pilih mana yang bagus ya bagi kawan-kawan oke kawan-kawan ya ini untuk jalur menuju ke Bromo ya bagus sekali ini ya bagus sekali halus mulus tapi berkelaki loh oke yang belum subscribe yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini biar tidak ketinggalan info yang saya berikan di YouTube saya ini ini sebentar lagi ini kita mau ini sebelah kanan ini ini adalah pong bengsin ya sebelum naik ya Arab ini lihat BBM nya atau ada atau tidak cuma untuk biosolar tidak ada ya adanya deck ya biosolar tidak ada soalnya kan jarang ya ini mungkin yang pakai bio kebanyakan kan bengsin kawan-kawan oke nanti itu ada papan petunjuk ya jadi kita bisa baca jadi kita kalau menuju ke Bromo itu bisa lewat Probolega berat atau via Tongas atau via Pasurwan juga bisa nah ini ada papan petunjuk kawan-kawan ya oke kita ambil yang ke kiri kalau ke kiri menuju ke Pasurwan agak merepet ke kanan ini ke kanan ini ini menuju ke Probolega jadi kalau ingin menuju ke Pasurwan lebih terdekat ya jalur ini mengarah ke Pasurwan ini adalah via jalur Tongas ya maksud saya menuju Bromo via Tongas nah ini jalurnya halus mulus ya di tahun 2002 saat ini cuma terdahulu ya dahulu dua tahun yang lalu jalur ini kan kebanyakan jelek ya banyak sekali yang bergelombang mari kita buktikan bagaimana keadaannya saat ini bagaimana halus atau tidak tapi terlihat dari sini ini mulus ya ini mulus oh ini ada bus ya cuma ya itu ya untuk jalurnya lebih lebar yang lewat Probolinggo berat daripada Tongas ini untuk jalannya tapi kita lihat bagaimana situasi dan keadaannya di jalur via Tongas ini nah kita bisa lihat nih ya jalurnya mulus soalnya sudah lama sekali ya dua tahun yang lalu ini jalannya rusak tapi sekarang ini sudah halus mulus kelihatannya ya semoga saja sampai di exitnya situ itu exit tol ataupun masuk tol Tongas untuk cuacanya sangat cerah sekali kawan-kawannya sangat cerah sekali oke selamat menikmati selamat menikmati video saya ini dan ini banyak sekali mobil dam truck ya kemungkinan ini ada pembangunan di atas nah ini disini pun jika teman-teman exit tol Tongas ini banyak sekali yang menawarkan jeep ya menawarkan jeep tapi ya itu ya lebih murah yang atas soalnya kan hitung dari ini hitung dari BBM jarak tempohnya kalau takut menyetir di ketinggian ya bisa nyewa disini bisa nyewa disini soalnya kan kalau naik terus menuju ke arah Bromo jalannya berkelak-kelak wah ini ya jalurnya mulus-halus mulus-mulus dan ini dilarang keras untuk menyalip tapi kalau sepi begini bisa saja menyalip ya soalnya kan kalau tidak menyalipkan ada kendaraan dam truck ataupun truck yang tidak kencang ya sangat lama sekali tapi kalau pas sepi bisa kalau rame ya berbahaya ini ada garis lain polis tidak putus-putus dilarang keras untuk menyalip kawan-kawan oke ini untuk jalurnya sepi ya terlihat ini lengang sekali sepi ini kita turun soalnya saya sudah dari Bromo ya ini di pagi hari begini memasuki kawasan perkampungan perkampungan oke semoga saja video saya ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang belum pernah kesini yang ingin kesini semoga saja video ini saya bermanfaat bermanfaat ya bermanfaat bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel saya jangan lupa ketik subscribe biar tidak ketinggalan info yang saya berikan di youtube saya ini nah ini bisa menambah wawasan ya yang belum pernah kesini biar tidak bingung biar tidak bingung terlihat ini bagus mulus kayak kawan-kawan selamat menikmati 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 kita harus sabar ini ada pembersihan jalan ini terlihat ini gotong royong membersihkan jalan jadi dam truck ini memakan separuh jalan sendiri lebih ini ya jadi kita sulit sekali untuk menyalip kita harus sabar tapi ini kita sebentar lagi sampai di exitnya ataupun gate tongas di pemandangannya dam truck ini oke saya ingatkan kembali yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini biar tidak ketinggalan info yang saya berikan di youtube saya ini itu ya yang saya dapat infokan video tentang perjalanan dari sukapuro sukapuro menuju ke geto geto tongas dan ini kita melewati jembatan kawan-kawan ini adalah jembatan tol ya jadi di bawahnya ini adalah tol 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 teran java jadi untuk saat ini untuk tolnya itu masih di probolinggo ya untuk rencana sampai di banyuwangi itu info info yang saya dapat tapi sekarang masih di probolinggo belum ya belum sampai di banyuwangi masih dalam proses pembangunan wah ini ya dari tadi ini belum bisa menyalip kita harus sabar kalau ada dam truck dan jalannya ya segini ini soalnya dam trucknya pun ini ya kecepatannya 40 ya jadi kita sulit menyalip 40 45 kecuali kalau lebih ini sekitar 10 20 itu masih bisa ya soalnya ini agak ranggung dan ini kita sudah sampai ini tandanya jalannya cor jadi ini kita sudah sampai di gate nya gate tol tongas kalau lurus mengarah ke pasuruan ataupun kota pasuruan kita belok ke kiri menuju ke tol oke kawan-kawan yaitu yang saya dapat infokan jika salah bisa dikoreksi di komentar tentang perjalanan atau menyusuri jalur via tongas arah bromo oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh